Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel dunia proyek kali ini kita akan membahas tentang aplikasi offline map di aplikasi ini kami akan membahas tentang bagaimana cara mengoperasikan settingan dan pengambilan titik koordinat di aplikasi offline map baik kita langsung saja kita buka aplikasi offline map untuk yang pertama disini kita melakukan setting dulu kita klik setting untuk distance unitnya kita memakai kita setting memakai metrik bisa menggunakan meter atau kilometer nantinya setelah itu untuk location format untuk Indonesia sendiri kita menggunakan WGS 84 itu umumnya digunakan untuk wilayah Indonesia setelah itu kita sekundar location format itu menggunakan latlong kita setel di latlong jadi nanti ada dua pembacaannya satu UTM satu latlong atau derajat-derajat begitu eh untuk pengambilan untuk pengambilannya sendiri kita kembali untuk penyetelan mapnya kita gunakan bisa kita gunakan Google satelit juga bisa nanti tampilannya seperti ini jadi kita gunakan tatarlah kita gunakan satelit dulu untuk mapnya terus nah posisinya saya disini ini posisi sekarang jadi eh kelebihan offline map ini tanpa menggunakan tanpa menggunakan eh data baga data kita bisa menggunakan aplikasi offline map ini eh disini 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 terbaca di kiri sudut kiri atas disitu ada titik koordinat kita goyang titik koordinatnya pun kita goyang begini kalau kita mau mengambil titik koordinatnya sendiri caranya kita kembali dulu kita tekan gambar bendera ini logo bendera terus kita tekan lagi kiri 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 k Hai 972 1487 kalau kita juga mau rubah bisa kita pakai apa di sini juga bisa kita pakai GPS position bisa kita pakai ini tapi umumnya kita pakai ini saja terus untuk kalau kita mau ambil gambar kita bisa klik picture eh ekonnya sendiri tapi sarubah nanti di sini bisa rubah ini tampilannya tandanya seruwa kiranya usah bagian standar saja eh untuk pengambilan kita bisa ambil gambar juga di sini untuk picture kita langsung ambil gambar di lokasi terus kita oke misalkan ke disini ada lokasi 01 untuk melihat informasi setel setelah kita mengambil koordinat ini Hai nanti akan muncul lokasi 01 di sini nanti kita dapat melihat detail di sini ada lokasinya di sini ada koordinatnya elevasinya akurasinya juga ada tanggal pengambilannya mulai dari jamnya juga ada nih lengkap Pak ah sini juga ada kapasitasnya ada kita menggunakan offline apa lengkap jadi untuk pengambilannya sendiri tanpa menggunakan GPS kita bisa memakai aplikasi offline map ini untuk pengambilan titik koordinat mungkin cuma itu yang saya bisa bagikan jangan lupa like comment dan subscribe untuk membangun channel ini sekiranya itu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati